Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali lagi saya ingin berbagi pengalaman pengetahuan terkait dunia jaring jadi beberapa hari terakhir ini saya berada di area pasang kayu sahabat di Sulawesi Barat ya jadi pada saat sampai disini Alhamdulillah ada beberapa termasuk keluarga ya sebenarnya satu kampung disini karena ini daerah Transpigran Alhamdulillah ada beberapa pesanan dan bahkan salah satunya ini jadi ini untuk targetnya ikan sepak ya targetnya ikan sepak atau sejenisnya tapi yang target-target yang lumayan besar karena ini ukuran 3 jari longgar ini ukuran 2 inci setengah 0.20 untuk tingginya 1 meter setengah tingginya tinggi jaring ini jadi jaring ini ada 3 set atau 3 potong ya karena 1 set itu kan tinggi 4 meter setengah kalau 70 md ya dan keluarga minta dipotong 3 jadi tingginya itu 1 meter setengah kemudian 1 potong itu dibagi 3 lagi jadi total jadinya ini ada 9 9 potong ya 1, 2, 3 ada 9 ya ada 9 potong jadi ini 1 set kemudian dibagi 3 kemudian dipotong 3 lagi jadi jadinya 9 nah yang ingin saya bagikan disini adalah keunikan dari jaring ini ya karena mungkin bisa dilihat ini timahnya ya ini timahnya menggunakan timah timah plat ya timah plat atau timah jipit-jipit seperti ini kemudian di atas itu tanpa pelampung sama sekali jadi tidak pakai pelampung sahabat ya karena menurut yang pesan karena alhamdulillah sudah pemesanan ke 5 kalinya ya ini kalau tidak salah bahkan mungkin sudah lebih ya karena setiap kali saya datang disini pasti beliau memesan ya jadi menurut pengalaman beliau dia tidak mau dikasihkan pelampung karena di area sini ini kan daerah daerah transmigran ya dan disini yang mayoritas itu kelapa sawit jadi kita pasang jaringnya itu di area-area atau parit-parit kelapa sawit ya dan ketika di dipasang dikasih bermalam itu kondisinya memang banyak sekali ular ya karena saya pun sering bukan sering ya tapi pernah beberapa kali dan sampai-sampai jaring saya itu saya tidak ambil sahabat ya karena makin banyaknya ular yang tersangkut banyak juga sebenarnya ikannya cuman hampir sama banding dengan ularnya juga yang tersangkut sahabat sampai-sampai itu jaringnya masih baru sekali baru pertama kali baru pertama kali saya pasang itu sudah saya tidak ambil sahabat ya karena saya sangat takut dengan ular ya jadi makanya ini keluarga minta jangan dibuatkan pelampung dikasihkan pelampung karena kapan dipasangin pelampung kan rata-rata itu biasa ular itu lewat di atas sahabat ya jadi kalau ada pelampungnya itu tersangkut begitu sahabat ya jadi tidak dipasangi pelampung dan Alhamdulillah menurut beliau pemesanan-pemesanan sebelumnya itu Alhamdulillah sangat luar biasa sekali keampuhannya dan rata-rata memang beliau pasang bermalam ya jadi tidak dikasihkan pelampung jadi untuk talinya ini saya menggunakan tali nomor 3 karena tali nomor karena di lokasinya itu agak berarus ya jadi harus agak-agak kuat talinya kemudian di bawahnya ini menggunakan tali nomor 2 setengah sahabat ya nah seperti itu jadi mungkin sekian dari saya sahabat terkait pengalaman ini jadi untuk sahabat yang mungkin ingin belajar merakit jaring atau ingin konsultasikan ukuran jaring silahkan nanti kita belajar sama-sama sahabat begitu pun kalau ingin mencoba hasil kreativitas kami ya silahkan dikonsultasikan jangan-jangan cangung-canggung sahabat begitu pun dengan jaring yang belum siap maksudnya yang belum jadi atau yang masih bungkusan karena alhamdulillah kalau di toko kami sahabat ya itu mulai dari 1 inci sampai 6 inci ya dan nomor senarnya itu hampir lengkap sahabat ya jadi intinya jangan jangan ragu untuk dikonsultasikan kalau mau ambil banyak akan dipastikan akan diberikan harga termurah ya sahabat ya jadi mungkin sekian dari saya terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh